Intro Tim Pegasus Polsek Medan Area yang dipimpinkan di Treskrim Ibtu ALP Tambunan berhasil menangkap bandar narkoba Muhammad Nasir di rumahnya di Jalan Pasar 3, Desa Tembung, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menangkap tersangka, Tim Pegasus juga mengamankan 11 bungkus plastik kecil berisi sabu paket 100 ribuan, 1 bungkus plastik berisi sabu paket 500 ribuan, 1 bungkus plastik berisi sabu paket 700 ribuan, 19 paket ganja kering siap edar, 1 timbangan elektrik, dan uang tunai 100 ribu rupiah hasil dari penjualan narkoba. Ibtu ALP Tambunan mengatakan tersangka merupakan mantan residivis narkoba yang telah diponi satu tahun penjara oleh pengadilan Negeri Medan. Pemilikan kasus ganja juga. Pakul aku sudah pernah menjalani tahanan narapidana di lembaga kepemilikan kasus ganja. Pengasaran penjualannya umumnya orang-orang kerja, yang pekerjaannya tidak ada yang mokok-mokok, yang kawan-kawan tersangka. Penghasil penyelidikan barang bukti ini dari kawan-kawan prole? Untuk barang bukti sabu-sabunya itu tidak didapat dari yang bernama berinsial. Awal berinsial A. Warga apa juga, busun tiga juga. Sistem penjualannya seperti apa? Sistem penjualannya itu untuk tersangka ini di rumahnya. Di rumahnya dia menunggu, nanti yang datang langsung dikasih. Sudah berapa lama menjalani penjualannya? Hasil penyelidikan dari tersangka sudah menaksanakan kegiatan ini sekitar dua bulan. Dua bulan. Pengilikan sudah tinggal, tidak posisi. Tersangka kini dikenakan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 1, subsider pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata.